Intro Ratusan personel kepolisian beratribut lengkap melakukan pengepungan pondok pesantren Satkiah, Jombang, untuk menjemput paksa tersangka pencabulan Santriwati. Namun dalam proses penangkapan itu, aparat beratribut lengkap tersebut mendapatkan perlawanan dari pihak pesantren yang menyebabkan anggota kepolisian mengalami luka. Menyoroti itu, Ketua DPR Puan Maharani mengecam tindakan pencabulan. Terlebih hal itu dilakukan di dunia pendidikan. Dirinya pun meminta aparat penegak hukum untuk dapat memproses secara hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Polisi juga diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap kasus pencabulan atau kekerasan seksual. Selanjutnya terkait dengan pencabulan. Tentu saja DPR mengecam. Dan tentu saja DPR menginginkan bahwa hal-hal yang terkait dengan pencabulan di dunia pendidikan, apalagi kalau dilakukan kepada anak di bawah umur, tentu saja harus dilakukan penanganan secara hukum. Karena kami meminta kepada seluruh penegak hukum untuk bisa melakukan proses hukum yang bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Dan tentunya tidak hanya hal tersebut, namun bagaimana kemudian antisipasi dan mitigasi terkait dengan hal itu bisa dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak, bukan hanya di dunia pendidikan. Namun juga bagaimana kemudian kita bisa melindungi anak-anak dari hal tersebut jangan sampai terjadi lagi. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Depananda, melaporkan untuk Sinpo TV.